Halo Sobat Anda semuanya balik lagi di channel Cara Anda di video kali ini kita akan berbagi cara menggunakan software 3D yang gratis yaitu software bawaan dari Windows 10 yang bisa kita gunakan secara mudah dan gratis yaitu menggunakan software Paint 3D yang ada di bawaan Windows 10 milik komputer teman-teman semuanya oke di video kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan software Paint 3D untuk kebutuhan teman-teman mendesain secara dua dimensi maupun tiga dimensi oke langsung saja ke videonya jangan lupa tekan tombol like dan share jika berguna dan juga komen jika ada pertanyaan dan subscribe ingin channel ini ingin channel ini terus berkembang oke 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 langsung kita ke videonya ke video tutorialnya di video tutorial kali ini kita akan mengajarkan bagaimana mendesain 3D menggunakan software Paint 3D dengan mudah nah ini adalah layout awal desain pada software Paint 3D disini sobat Anda bisa memilih untuk mau menggunakan kuas atau desain dua dimensi atau mau tiga dimensi tiga dimensi oke di video kali ini di tutorial video kali ini sobat Anda akan kita kasih bagaimana cara menggunakan software Paint 3D untuk desain 3D dengan mudah nah pertama kita buka dulu sampel gambar yang mau kita buat 3D disini kita akan menggunakan gambar dari Pokemon yaitu Pokeball kita buat desain 3D yang mudah oke kita ambil contoh gambarnya misal ini oke misalnya ini kita saling kita paste nah jika sudah sobat Anda sudah bisa mendesainnya sesuai yang yang sudah kita pastikan tadi oke disini sobat bisa menirukan dari gambar yang ada ya ini setengah lingkaran disini kita pilih copy lalu kita paste lalu kita putar sambil menekan tombol shift lalu sambil menekan tombol shift kita ratakan iya lalu kita buat bagian hitam nya menggunakan tabung kita ambil seperti ini iya oke lalu kita buat lingkaran putih nya menggunakan silinder oke oke kita rutin oke kita kasih warna terlebih dahulu biar mudah melihatnya kita klik kita pilih edit color lalu kita ikuti warnanya kita pilih kita ikuti nah ini kita pilih warnanya kita pakai adroper nah sudah kita besarkan oke ini kita kecilkan sedikit sesuai dengan bentuk bola pokeball ini kita copy lalu kita paste lagi kita buat kurang kecilnya kita ambil warna yang berbeda oke kita copy lalu kita paste kita ambil warna hitam untuk bagian tengah nya nah disini desain awalnya sudah siap dan kita buat 3D view secara desain sudah terbentuk bentuk pokeball dan sobat anda sudah bisa mengatur desainnya seperti ini warna hitamnya kan tidak terlalu keluar kita bisa pilih mundurkan dengan pilih Z axis position kita sorong kedalam nah lebih kedalam oke lalu kita pilih putih ini kita kecilkan sedikit oke mungkin bisa kita kecilkan oke kita paskan di tengah juga kita paskan dan kita buat after review nya lagi dan secara bentuk sudah mirip dan sobat anda bisa menyesuaikan dan sobat anda sudah bisa menyesuaikan ini oke 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 sudah jadi nah secara bentuk sudah jadi ya desain pokeball 3D dengan mudah menggunakan paint 3D software bawaan dari Windows 10 milik sobat sobat semua nah disini teman-teman atau sobat Anda sudah bisa menyimpannya dengan resolusi pilihan bebas ya bisa dibuat dan juga bisa buat videonya sobat Anda bisa membuat video animasinya menggunakan software ini dan bisa melakukan 3D model untuk melakukan ya ini dia 3D modelnya sobat anda bisa menggunakan 3D model ini untuk melakukan print 3D jika sobat memiliki alat print 3D dan hasilnya sangat bagus sobat bisa melakukan print dengan mudah jika mau melakukan print 3D sobat ditinggal mengklik print 3D dan menghubungkan dengan printer 3D milik sobat semuanya Oke sekian dulu video cara menggunakan software paint 3D ini semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa menggunakan software yang ada di sekitar kita dengan mudah dan menggunakannya dengan baik dan benar Oke sekian dulu dari saya anda jangan lupa like share komen jika ada pertanyaan dan dukung kami dengan cara subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video-video terbaru dari channel cara anda Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax